Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di salah satu channel terbaik teman anda ya di kansanyus jadi kemarin tuh ceritanya ada yang bermain ke tempat saya ya ke rumah saya dan dia sampai cari-cari bukan cari-cari sih ya kepo gitu ya sampai kepo nanyain tentang lemari kitchen set ya lemari kitchen set dan mungkin diantara kalian juga ada yang lagi mencari lemari kitchen set nah disini saya akan merekomendasikan buat kalian dan untuk link pembeliannya cek di kolom deskripsi ya terima kasih teman-teman yang sudah tetap bergabung dan stay di channel kansanyus ini jangan lupa kita bangun bersama di channel-channel kita ya dengan like comment gitu oke kita lanjut ke lemari kitchen setnya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemarin ada yang nanyain ke saya tentang kaleta ah ini dia kaleta guys kaleta lemari atas kitchen set ya ini produknya dari kaleta dan menurut saya cukup lumayan ya dengan harga 400 ribuan bisa menahan bebannya cukup bagus ya walaupun ini bahannya seperti olimpik ya ini bahannya seperti olimpik jadi mana ya cuman kayu present ya bukan kayu murni gitu ini ada tiga tiga pintu satu dua tiga ya sama satu dua tiga saya belinya dua set ya dua set di toko yang berbeda-beda karena di toko siang satunya yang warna ini sudah habis gitu ya jadi nanti saya akan sertakan juga link pembeliannya di bawah ya di deskripsi kalian bisa membelinya disitu mudah-mudahan masih ada ya ini seperti ini kita bisa lihat ini penuh ya ini penuh ini juga penuh karena istri saya sering membuat kue jadi banyak-banyak peralatan kue di lemari satu lagi ini juga penuh penuh ini juga penuh tapeware semua ini juga lumayan penuh belum di atas ya wah banyak banget ya itulah para istri ini ya jadi si kalir tape ini menurut saya cukup lumayan ya lumayan lah dengan harga 400an dia bisa menahan bebannya yang cukup berat jadi nanti di pengirimannya dia dikasih dus satu set ini dikasih dus dan ini masih terpisah-pisah jadi kita masang-masang sendiri ya mulai dari handle ini pintu kita pasang-pasang sendiri yang penting kalian punya bor ya terus ini buat kuncian kita juga pasang sendiri disini sekat-sekatnya ini kita pasang sendiri juga pokoknya ini seperti DIY seperti Lego kalian pas datang ya jadi harus dirakit sendiri ya dan cukup lumayan berat ya ini di pengirimannya kurang lebih 25 kiloan ya berat banget ini seperti ini ini yang kaleta warnanya apa sih ini ya warna black ya cukup penuh saya memberikan tips buat kalian buat yang akan membeli produk seperti kaleta ini yang dari bukan kayu murni kayu seperti ini kayu present biar awet karena ini kalau ibadah kena apa kena air dia akan remes guys dia akan rusak akan remes akan rusak jadi saya mengantisipasinya apa nih saya menggunakan ada plastik jadi si belakang ini sampai atas saya tutupi plastik pakai plastik besar ya saya tutupi plastik nih ini juga kan ada celahan kalau kelihatan di dalamnya itu ada plastik jadi pas nempel dia ke dinding posisinya tidak langsung menempel kayunya tidak langsung menempel ke dinding dan itu mencegah kelembaban ya mencegah kelembaban dan ibaratnya kalau ada bocor dari luar tetap dia gak rembes ke si kaleta ini si lemari kitchen setnya ini lihat itu ada plastiknya di belakangnya tuh ini saya sampai ke atas kayak gitu ini nanti kalau dibatih ada tetesan dari atas tetap aman insya Allah aman ya dan sebelum saya bungkus pakai plastik itu sebelumnya saya juga berikan kapur bagus ya untuk mencegah adanya semut yang naik semut yang naik ya jadi karena ini barang-barangnya yang bikin semut-semut suka jadi saya pakai seperti itu pakai kapur bagus dulu dibalur semuanya belakangnya sama atasnya kemudian baru ditutup sama plastik dan kita tempel penempelannya gampang disana udah ada untuk penguncinya untuk pengaitnya tinggal kita paku saja terus di bawahnya juga ada guys ini jadi ini pengaitnya dan Alhamdulillah disini saya dibantu sama keramiknya ya jadi nempel sini ke keramiknya ini saya pemasangan berdua sama istri guys jadi kalau acak-acak mohon di malu gak ya kemudian saya juga buat ini gantungan nih hanger-hanger dari baju gantungan dari baju saya pasang buat ini nah aduh mohon maaf ini ada ikan nah jadi posisi si kaleta ini ke kompor cukup lumayan ya kalau di saya ya kita bisa lihat disini berapa jengkal 1,2,3,4,5 kurang lebih 5 jengkal ya dari si posisi kompor gas ini ke kaleta dan Alhamdulillah masih aman guys ini yang di atas kompor ya masih aman ya atas kompor masih aman gitu guys buat kalian yang lagi mencari lemari kitchen set saya rekomendasikan merek ini deh mereknya murah harganya murah harganya murah terus barangnya menurut saya bagus ya tapi gimana sellernya juga ya tetap ya kalau sellernya memang dia pengirimannya tidak baik ya bisa pas dah hancur ya selama ini saya di 2 seller ini Alhamdulillah semuanya bagus ya walaupun ini agak kurang presisi kurang presisi tapi untuk overall dengan harga 400 ribuan per setnya ini 1 set 2 set jadi saya 200 800 ribu jadi saya mendapatkan lemari kaleta ini oke terima kasih yang sudah menyaksikan jangan lupa like komen subscribe di channel Gansanews Wabila Tepik Walidai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye